Nah ini contoh ya, ini contohnya satu, ini bisa kita petik dari mana nih, bingung aku nih, sama batangnya atau gimana, patahin gini aja, tarik gini ya, oh gini udah, kayak gini contohnya, ini bisa kita petik, ini udah kayak gini warnanya, dia pasti manis rasanya, merah kan, kayak gini. Halo guys, kami saat ini sedang di Kabupaten Bener Meriah, di kebun strawberry, ini termasuk baru juga di Bener Meriah nih kebun strawberry-nya, ini manis ya, manis ya nak, kalau tasternya ada situ, boleh tasternya, 10 ribu tuan, 10 ribu, hmm. Berapa? Satu onnya 10 ribu bang, satu cup itu ada berapa on tuh? Satu on. Satu on itu, oh lumayan banyak juga ya, banyak juga, kita pun mana pas-pas kali gitu, ah iya iya, ini kayak gini strawberry-nya ya, iya bang. Satu on, oh agak kecil sikit ya, manis ya nak, ini kayak mana sistemnya nih, kami masuk bayar, masuknya 5 ribu satu orang. Kalau mau petik enggak? Oh gitu, berarti kita petik aja dulu, nanti kakak yang timbang ya? Iya, kadang sebagian orang dia seneng metik juga, jadi nggak kita petik dulu lah. Oh begitu, tetik sendiri tapi nanti ujungnya ditimbang wakani, berarti satu on 10 ribu ya? Iya, seberasa yang besar-besar bang, yang miring tuh. Ini dia bayarnya kayak mana, nanti atau? Nanti pun bisa. Nanti kakak udah dipetik dia ya, kalau sekedar jalan aja enggak ya? Asal masuk dia bang, bayar 5 ribu satu orang. Berarti kami ini masuk bayar lah gitu ya? Oh gitu. Sini nak, ini ada buah nih nak, ini ini. Nah ini buah nih, strawberry. Oke guys, saat ini kita sedang berada di kebun strawberry. Ini dia kebun ya, lihat nih, kayak gini dia, contohnya. Buahnya, kalau kita bilang, kecil ya, masih termasuk strawberry kecil ya, mini ya. Nah ini contoh ya, ini contohnya satu. Nah ini bisa kita petik, ini metiknya dari mana nih? Bingung aku nih, sama batangnya atau gimana? Patahin gini aja, tarik gini ya. Oh gini dah, kayak gini contohnya. Ini bisa kita petik nih, kalau udah kayak gini warnanya. Dia pasti manis rasanya. Merah kan? Kayak gini. Guys, kita lihat itu daerah gunung apa namanya? Gunung. Apa gunungan apa namanya ini? Gunung Gedong. Apa? Gunung Gedong. Daerah Gunung Gedong ya. Di sini dekat juga dengan lembah gunung apa? Gunung Burni Telong ya. Burni Telong. Burni Telong. Cuman kok dari sini kurang kelihatan, tapi ini termasuk lembahnya, lembah Burni Telong. Di sekitar sini lah kalau kalian mau kunjungi ya. Oh ini yang mudah besar. Ini mudah daun tebal ya. Tapi kok gak dibesihin ya. Ini mudah daun tebal ini. Ini mudah daun tebal dia. Mudah daun tebal. Ini gede. Coba kita lihat ya. Ini daunnya. Kita lihat daunnya agak besar ya. Agak besar. Ini agak musuh ya. Coba menggunakan buahnya. Ini bisa nih. Bisa nih. Nah itu merah kan itu. Ini. Nah. Wih gede-gede nih ya. Ini besar-besar nih. Lebih yang seger sini ya. Sebentar ya, kita lihat. Oh besar kali. Ini bisa nih. Ini bisa nih. Bisa nih. Bisa nih. Bisa nih. Bisa kali. Nih. Kalau besarnya sebesar ini. Paling besar sebesar ini. Nah maksudnya, apa baru mulai? Baru berapa lama nih? Kami kan? Bostrovia. Kayaknya baru dengar. Nomor kau nih udah-udah ada setahun kayak gini. Perkebunan ini. Setahunnya kurang-kurang tahu. Cuman sebenarnya ini jadi objek agro-wisata juga ya. Agro-wisata ya. Bagi daun-golah yang benar mariah. Setidaknya bisa ada peningkatan lah untuk wisata yang datang dari luar kemarian. Jadi setelahnya potensi lah untuk menambah pendapatan daerah ya. Kayak gitu. Mohon jadi pemerintah juga mendukung lah. Iya, mau maksud aku. Jadi sampaikan lah di sini. Jadi pemerintah itu setidaknya harus mendukung juga lah gitu. Jadi objek wisata juga. Sumber penghasilan daerah ya. Dan selain strawberry ini. Kalau aku dengar-dengar berita. Udah mulai juga merambah ke segi sayuran ya. Sayur udah mulai ya kayaknya. Sayurnya memang kita pahlawan kerja yang banyak di sini. Udah memang udah lama ya kalau sayur ya. Tapi kalau strawberry ini termasuk baru ya. Iya, kalau strawberry termasuk baru. Perkiraannya berapa? Ada setahun nih? Setahun. Mudahnya kalau setahun. Belum ada setahun ya berarti mesti termasuk baru. Jadi berapa setahunan lah. Jadi guys, strawberry ini tadi. Daddy. Nah ini ya. Putra daerah sini. Dia mengatakan ini belum ada setahun. Dan ini baru-baru aja dibuat oleh masyarakat sini ya. Keputuran ini. Lumayan besar nih kayak gini dia. Kayak gini. Untuk disena. Nah ini. Tadi agak gimana? Rasanya manis? Manis tadi? Rasanya manis segar agak ada semuanya. Asam sih. Kita cirika strawberry ya. Ini cirika strawberry. Ini bisa. Oh ini gede. Oh gede kali ini. Wah ini guys. Wah kayak gini. Ini yang terbesar nih. Yang pernah aku lihat. Terbesar. Wah kamu di bahasnya lebih gede. Belum. Belum besar kali. Berarti ini kan. Untuknya masih terpengembangan ini. Jadi menurut kau Dair sebagai putra daerah sini. Ini strawberry ini jenisnya banyak ya. Sama kayak kopi juga ya. Enggak hanya satu jenis ya. Buktinya tadi di daerah sini kita melihat. Ada daerah situ. Nah itu. Itu kecil-kecil ya. Kalau disini udah besar-besar. Daunnya dari segi daun pun udah beda ya. Kalau gini kan daunnya kan. Nah ini daunnya agak tebal ya. Besar. Lebar-lebar dia. Kalau disana enggak. Nah coba-coba kita ke sisi lain. Belum ya. Hah? Wah besar kali nih. Masya Allah. Abis udahlah nih. Wah Masya Allah besar kali guys. Halo bang. Besar kali. Ya stima tia strawberry nak ya. Strawberry. Mesti metik strawberry nak ya. Ini nak strawberry-nya. Ambil. Ambil sayang. Ambil ya. Taruh di keranjang. Taruh yuk. Jalan lagi. Tengok anakku. Dadah dulu dadah. Yuk yuk sini sini adik. Ini buat para kalian yang dari luar kota. Kalian bisalah berkunjung kemari ya. Bagai khusus kalian yang dari Aceh. Kemari lah kalian. Karena ini kan daerah Aceh. Kita cinta kepada produk Aceh ya. Sebagai putra putri Aceh. Kita harus cinta kepada produk-produk yang ada di sini. Ini strawberry Aceh silahnya. Ini strawberry Aceh ya. Inilah hamparan kebun strawberry-nya. Ini bang ngapain bang? Basi rumput. Bukan rumput. Ngurangi bunganya bang. Ngurangi bunga ya. Cuma biar kecil lah di Aceh. Kita kan dikurangi daun banyak buah. Oh gitu. Kalau nggak dikurangi daunnya. Banyak kecil dikit. Bukan kecil. Terus dikit. Berarti dia mengurangi daun lah intinya nih ya. Supaya jadi. Daun yang tuanya. Seperti apa daun tuanya nih contohnya? Ini bang. Kalau udah merah kayak gini dia udah tua. Kalau udah merah gitu udah tua. Oh gitu. Nama siapa bang? Muhammad Syafar Nasution. Abang pengurus kebun strawberry ini bang ya? Bukan. Maksudnya yang merawat inilah ya. Yang merawat ya. Sama kakak. Tentunya abang sama kakak. Jadi kebun strawberry ini bang belum ada setahun ya? Belum. Belum. Mesti sembilan bulan. Mesti sembilan bulan. Jadi. Barulah kita ya. Kalau di Aceh ini yang selama ini kita nggak tahu kebun strawberry itu ada di mana. Inilah tempatnya ya. Di desa. Desa Balaiatu. Desa Balaiatu. Desa Balaiatu. Nah Tunggul Naru. Desa Balaiatu. Kalau buat yang bener-bener ya. Tunggul Naru. Bisa kalian kunjungi ini. Rame-rame. Semua. Yang dari luar kota. Khususnya warga Aceh kemari gitu. Nah. Ini istilahnya strawberry Aceh kita bilang ya. Setahun ini kan. Strawberry Gayo ya. Sejauh ini kan kita tahu strawberry itu kan beras tagi. Kalau ini kita di Aceh udah ada. Kalian bisa kemari. Jadi seperti-seperti ini dibuang ini. Daunnya seperti ini. Ini dibuang nih. Strawberry ini jenisnya banyak nggak bang? Strawberry ini. Ada berapa jenis di sini? Di sini ada tiga jenis. Yang biasa yang bintang sama yang love. Nah kalau yang ini bang. Yang setelah saya tadi. Yang saya petik agak besar tuh. Itu yang jenis apa itu? Yang love ya. Mana dia bagian mana yang bintang? Hah? Itu yang bintang ya. Bentuknya seperti bintang ya. Ini yang love. Ini contohnya yang love ya. Ini yang love ya. Mana? Ini yang love ini. Love ini. Yang bintang biasanya banyak di Iwibailian sana. Bagaimana ya? Itu yang love. Bintang. Satu lagi ya bang? Yang biasa dia. Yang biasa dia paling kecil ya. Kecil-kecil ya. Nah ini yang bintang. Nah ini yang bintang. Ini guys ya. Ini bintang. Kalau love-nya seperti ini. Ini love. Tapi yang tahu kita ya di pasaran yang banyak dijual love ya. Nah seperti ini ya. Karena bentuknya lebih menarik ya. Lebih bagus bentuknya. Nah kalau ini yang bintang. Ini bukan cacat atau apa. Memang jenisnya beda. Yang bintang. Bukan kena cacat gitu. Bang makasih banyak bang infonya bang. Kebun stroberi apa namanya bang? Ini namanya kan pasti ada. Namanya apa kebun stroberi? Ini kebun wisata stroberi putri. Kebur wisata stroberi putri. Oke bagi kalian. Yang ingin ke kebun stroberi. Datang ke kebun stroberi. Putri namanya. Di daerah yang tadi saya sebutkan tadi. Putri. Yang mana? Wow. Itu yang bintang. Ini airnya untuk nyiram stroberinya ya. Ini stroberi perlu perawatan juga. Penyiraman. Berkala. Ya. Ada perawatannya. Jadi. Stroberi ini. Dia adalah jenis tumbuhan. Seperti rumput ya jenisnya ya. Dia memang rendah tumbuhan. Di bawah. Buah-buahnya pun dia kalau tumbuh ya kayak gini. Jatuh-jatuh bawah gini. Seperti gitu. Jadi stroberi ini dia kalau buahnya mau lebih bagus. Lebih lebat. Yang tua-tua seperti ini dibuang nih. Ini dibuang. Tinggal yang mudah-mudah seperti ini. Nah kayak gini. Disisain yang mudah-mudah seperti ini. Kalau yang tua-tua kayak ini ya dibuang. Gitu. Supaya pertumbuhan buahnya bagus. Nah gitu. Ini yang love. Ini bagus juga nih. Ini bagus nih mau. Nah nih. Tuh. Ya sih udah banyak dapet stroberi nak ya. Udah banyak stroberi nak. Udah banyak dapet stroberi. Iya. Ya nak ya. Lebih enaknya daripada kamerun ya. Segar ya. Coba rasa satu. Gak boleh dimakan. Oh gak boleh dimakan disini. Saya ditulis di sana ya. Inilah hamperan. Kebun stroberi putri. Kebun stroberi putri. Desa Bale Atu. Kabupaten Bener Meriah. Ini dia. Wow. Pemandangan luar biasa ya. Ini ya. Ini buah stroberi nak ya. Kan aku lo makan tadi. Ini bentuk. Apa ini? Ini bintang nih. Bintang kayak gini. Ini love. Ini mana? Oh ini ini. Ini love. Rasanya enak. Segar. Rasanya. Beda dengan yang. Kita beli. Gitu ya. Lebih segar ini ya. Karena ada petik langsung. Karena petik langsung lebih segar ya. Beli itu udah kurang segar. Kurang segar ya. Rasanya kurang. Ini segar ya. Segar. Ini ada kuburan guys. Ada kuburan. Dekat rumah kuburan guys. Eh mana? Apa ya? Kalau ditinggalnya disini. Ada kuburan tuh. Dekat rumah kuburan. Ya. Nah. Dekat rumah kuburan. Biasa. Ini tapi yang penting stroberinya nih. Dekat rumah kuburan. Wow. Disini sistemnya udah siap dipetik. Lalu ditimbang. Ditimbang. Udah siap metik tadi ya. Timbang ya. Sistemnya kayak gitu ya kak ya. Itu berapa itu? Setengah kilo. Setengah kilo ya. Iya. Yang kami petik tadi ya. Kok dibukan ya. Orang lain petik tadi. Aku tadi ya. Oh gitu. Yang dibawah lumayan besar-besar ya kak. Yang mana? Yang dibawah sana ya. Iya. Ini udah lewat. Dah habis ya. Nah ini kayak gini. Ini yang bintang. Kan tipe bintang. Jadi bukan cacat ya. Memang jenisnya ya. Bintang. Tapi kalau yang kayak gini ini love. Yang banyak orang ketahui yang kayak gini ya. Love kayak gini. Udah punya tua. Lagi subur. Kayak inilah buahnya jadinya. Besar-besar dia bangkan. Inilah hasil stroberi. Kebun stroberi putri ya. Putih namanya ya. Kebun stroberi putri. Kakak putri namanya gak? Anak nih. Anak nih. Oh ini putri namanya. Salam. Salam. Ini namanya putri. Kebun stroberi putri. Salam lah. Salam. Ini adiknya. Iya enak kali disini nyantai. Paknya sengajanya dibaliknya. Umur berapa tahun nih? Udah sekolah belum? Udah kelas 2 itu bang. Kelas 2 SD. Ini belum? Belum. Belum. 4 tahun. 4 tahun. Ini mamanya? Iya bang. Itu bapaknya tadi ya? Bapaknya. Oh bukan. Bapaknya di apa? Jadi berapa nih kak? 45 aja bang. 45? Jadi 60 aja sama masuk. Sama masuk ya. Nggak bisa deh. Kita mau pulang. Nih. Kita ambil dulu. Take lho. Kita mau pulang. Ini udah selesai. Ini hasil petikan kita. Ini kak gendong duduk sini adik. Ini sebanyak ini cuma 60 ribu aja nih. 60 ribu aja nih. Sebanyak nih. 60 ribu aja udah. 60 ribu. Hah? 50 uang masuknya. Hah? Pokoknya dia. Setopirinnya berapa? Setengah kilo. Setengah kilo. Setengah kilo. Harganya berapa? 50 uang masuknya. Tapi uang masuknya 5 ribu. Jadi sebagainya. 60 aja. Kakak itu 60 aja kak ya. 60 ribu aja nih. Tekam. Jadi setopir ini sebelum dikonsumsi cuci dulu. Ya. Jangan langsung dikonsumsi. Biar higienis. Kok adik udah kenyang makan setawi ya? Puas sekali ya. Tinggal metik aja ya. Gratis ya. Yuk kita cuci. Kita cuci dulu. Gini aja. Dipisahin yang kotak-kotak dengan pake tangan. Atau ini aja langsung di sini. Gini aja. Gini aja. Gini. Ya gitu. Kan tinggal. Cuci ya. Jadi. Satu tumpah ya. Jadi sistemnya. Cuci dulu baru kita makan. Cuci dulu. Biar higienis. Coba satu aja dulu. Satu aja dulu. Ini yang paling besar ya. Yang paling besar. Aku coba ya. Oke. Semoga remorahim. Aku coba ya. Semoga remorahim. Uniknya strawberry di sini. Manis ya. Lumayan manis ya. Lumayan manis. Saya kan pernah ke Penang Malaysia kan. Ada juga kebun strawberry di sana. Daerah Pahang. Asem. Ini lumayan enak. Manis. Strawberry breast tagi agak asem juga ya. Nah yang beras tagi agak asem juga. Tapi ini manis ya. Apa mungkin. Gak tau juga ya. Bibetnya sama ya. Sama terasa tanahnya itu. Tanah dia berpengaruh. Tanah berpengaruh rupanya. Kakak ini bilang yang punya kebun ini. Tanah berpengaruh. Contohnya nih yang saya makan ini. Yang tipe love ya. Enak nih. Manis. Dulu sempat juga makan strawberry daerah Pahang. Malaysia. Asem. Gak asem manis ini. Ini manis nih. Kebun strawberry putri. Daerah. Apa namanya. Balai Satu. Balai Atu. Kabupaten benar meriah ya. Langsung aja kalian yang dari luar kota. Kemari terus. Pul kunjung. Harganya murah meriah. Bisa petik sendiri. Langsung dari kebunnya. Yang pastinya rasanya lebih segar. Karena kita begitu kita petik. Langsung kita konsumsi. insan ini First Workshop Genova... Habis hasil. Tidak. kh Details. Khair. Benar. 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 Terima kasih, Kak.